selamat teman-teman jumpa lagi di channel saya sulimek channel Oke di video kali ini saya akan coba memberikan tips dan trik ya pada kalian teman-teman semua khususnya mengenai karburator ya kebetulan di sini yang saya buat contoh adalah karburator Ori Suzuki Shogun 110 ya ini adalah karbu bawaan motor yang saya restorasi itu dan karena karbu ini sudah lama tidak dipakai otomatis karbunipasti kotor yang pertama yang kedua kita enggak tahu ya Apakah karbu ini ada sumbatan buntu ataukah nanti susah settingnya atau gimana dan disini saya memberikan tip pada kalian semua cara agar kita bisa mengatasi karburator terutama karburator yang kw kw ataupun karburator kita berseken tapi tidak pas nempel di motor seumpama kalian mau beli nih karbu yang gampang lah yang umumnya karbu PE tapi karbu ini tidak nempel di motor otomatis kalian susah kan mengetahui kondisi karbu tersebut Apakah karbu tersebut bisa langsam Apakah naik turunnya skep enak Apakah karbu itu bandang susah disetel Apakah karbu itu tekor kita akan enggak tahu karena posisi karbu karbu tidak nempel ke motor kecuali karbu tersebut kita belilah karbu NSR karbu PE28 tapi posisi karbu nempel di motor dan kita bisa coba tuh player sebelum beli Bagaimana nafas karbu Bagaimana turun RPM nya Bagaimana naik naik RPM nya dan juga kondisi karbu kan bisa dilihat kecuali kalau pas gak nempel pas gak dipasang di motor kita akan tanda tanya Apakah karbu itu normal Apakah karbu itu bisa disetting Apakah itu bukan karbu rusak atau kalau di tempat saya ngomongnya karbunya mulet atau gimana jadi disini saya memberikan tip dan trik untuk kalian seumpama kalian mempunyai karbu beli second ataupun karbu yang sudah lama tidak digunakan untuk cara mengatasinya meminimalisir settingan ya agar lebih mudah disetting dan saya rasa tip dan trik ini sudah lama sebenarnya sih diterapkan oleh mekanik-mekanik lama yang mekanik-mekanik jadul istilahnya itu biasanya karbunya direbus atau digodok bisa saja kita bersihkan pakai cairan yang lagi terkenalkan karbu cleaner nih tapi karbu cleaner belum tentu bisa membubarkan misalnya disini nih ada sumbatan atau di jalur pijenya yang di belakang sini ada sumbatan apa bisa karbu cleaner ini menjangkau yang pasti tidak bisa Oke disini saya berikan tip karburator ini bakal serbus tetapi posisi karbu harus dibongkar seluruhnya ya dan nanti pada waktu perebusan usahakan air mendidih ya sebelum mendidih air dicampur dengan sabun bubuk ya sabun deterjen bubuk lah untuk cuci-cuci itu ukurannya bisa 2-3 sendok ya tergantung jumlah airnya disini saya bisa nanti menggunakan kaleng bekas mentega untuk menggodoknya atau merebusnya jadi di waktu mendidih karbu tersebut kita celupkan sampai airnya mendidih terus kita aduk-aduk kurang lebih 5-10 menit baru apinya dimatikan dan karbunya didiamkan sampai dingin jangan karbu setelah di rendam air panas air mendidih kemudian karbunya kalian angkat kalian kalian siram air dingin dimaksudkan agar cepat dingin tapi itu bahaya nanti karbu bisa bengkok mulet dan juga malah lebih susah settingnya Oke sebelumnya disini saya lepasi semua jadi nanti yang akan saya rendam atau saya rebus semuanya tanpa jarum pelampung dan juga pelampungnya jadi jarum dan pelampungnya tidak saya rebus semuanya saya rebus tadi mulai air screw needle screw pilot jet main jet semuanya akan saya lepas termasuk skep jarum skep semuanya akan saya rebus Oke sebentar karbunya saya bongkar dulu ya ini ya sampai nanti proses rebusannya saya tunjukkan ke kalian Oke teman-teman ini semuanya sudah saya bongkar semua karbunya mulai dari baut-baut mangkuk skep skep juke bear bear skep juke jarum Hai terus mencet pilot jet needle screw esku tutup skep skep pelampung jarum pelampung semuanya sudah saya lepas tapi disini saya minggirkan dulu pelampung jarum pelampung paking tutup skep dan juga paking karet ya semua yang berbau kalau karet ataupun kertas bisa kalian jengkirkan dulu tidak usah ikut direbus karena nanti yang ditakutkan malah rusak dia kalau karet bisa lemes nantinya melar dan untuk kertasnya paking kertas kena air kan dia pasti hancur jadi disini sudah saya siapkan semuanya akan saya masukkan ke ini saya pakai kaleng bekas mentega jadi disini nantikan ini posisi karbunya kotor sekali juga nih deh kelihatan nggak nah ini nanti setelah direndam dia pasti akan bersih dan disela-sela seperti ini semuanya pasti akan bersih apalagi di dalam-dalam yang menyumpal jalur cuk ini terutama sering sekali buntu terus itu lubang yang bc-nya yang tembus ke belakang itu tuh pasti nanti banyak yang kerak-kerak lah disini keraknya beda dengan kerak selender head ya kalau kerak selender head kita siram bensin atau karbuk penerbisa bersih tapi ini ngeraknya seperti ngerak putih-putih ini ya kalau karbuk karena dia banyak aluminium terus karena panas otomatis dia pasti berkerak-kerak putih-putih ya kalau di tempat saya bilangnya bubuk ya nanti langsung saja ya saya masukkan semuanya termasuk manifold saya rendam semuanya sekalian biar bersih oke kita masuk semua ya seperti ini usahakan karbunya tidur jangan berdiri biar dia terkendam air sepenuhnya jadi rendaman sekitar sekian nanti kita kasih data sejen bubuk kita aduk dulu sampai berbusa kemudian baru kita nyalakan kompor dan mulai direbus ya sampai mendidih sampai mendidih air mendidih itu sudah bergelembung itu kalian biarkan sekitar 5-10 menit kemudian apinya dimatikan Oke sebentar ya saya kasih air dan juga deterjen dulu ya ya oke teman-teman ini sudah saya kasih air dan juga sabun ya kurang lebih seperti ini usahakan sampai berbusa terus posisi peletakan karbu tidur ya jangan berdiri biar dia terendam air penuh seperti ini nih bisa lihat ya setelah itu kan kompornya kalian tunggu sampai mendidih nanti setelah mendidih kalian aduk-aduk 5-10 menit baru kalian matikan apinya kalian tunggu karbunya sampai dingin baru kalian rangkai lagi Oke sebentar ya saya skip dulu karena terlalu lama kalau menunggu air ini mendidih sampai dinginnya nanti kurang lebih 20 menitan lah oke saya skip dulu ya temen-temen ya oke temen-temen ini air sudah mendidih ya bisa kalian lihat itu airnya berubah warna ya jadi posisi bila sudah mendidih kalian goyang-goyang gini karbunya bisa kalian aduk-aduk ya biar rata semuanya nanti setelah mendidih ini aduk-aduk terus gini 5 atau 10 menit gitu kalian biarkan dulu sambil diaduk-aduk sambil nunggu airnya dingin ya setelah itu baru kalian angkat nunggu airnya dingin baru karbunya diangkat ya jangan posisi karbu panas terus kalian siram air dingin biar cepat dingin maksud kalian tapi yang ada nanti karbu malah bengkok oke sebentar ya berarti ini sudah mendidih sudah banyak yang terang tangka tuh kotorannya bisa kelihatan karbunya lebih putih nah kelihatan karbunya nanti kita review pada waktu air sudah dingin dan karbunya sudah saya angkat ya oke temen-temen ini airnya sudah mulai dingin ya tidak saya rendam air dingin tapi air yang panas mendidih lagi sudah mulai dingin bisa kalian lihat perubahan airnya seperti ini kuning susu ya bukan kuning susu sini ini sudah kotor ya cara ini dimaksudkan untuk bisa mengangkat kerak-kerak yang menyumbat pada lubang-lubang kecil yang tidak bisa dicangkau oleh karbu cleaner nah seperti ini hasilnya setelah direntam bisa kalian lihat kalau untuk utuh bersih ya mungkin agak susah ya kalau ini minta di amplas ya tapi minimal yang lubang kecil-kecil seperti ini pasti dia bisa ditembus oleh air karena sifat cairan adalah mengisi ruang yang kosong ya ini bisa kalian lihat keraknya nah itu angkat semua ya kalau sekedar kerak-kerak kita pasti hancur dah kalau seperti itu jadi tinggal kita bersihkan ulang pakai sikat gigi itu mau pakai karbunya terserah atau pakai bensin lebih hemat juga terserah ini bersih ya karena penampakan di kamera dengan mata saya berbeda ya kalau di kamera mungkin lebih kotor karena karena gilapnya air tapi kalau aslinya saya rasa ini lebih bersih daripada tadi kelihatan ya tuh nah sudah bersih tinggal congkel congkel ini aja oke saya rasa segitu dulu video saya kali ini cara ini dimaksudkan untuk bisa membersihkan lubang-lubang yang tidak bisa dijangkau oleh karbu cleaner yang bisa menyebabkan settingan itu susah setelah direntam ini saya yakin karbu kalian akan lebih mudah di setting karena cara ini sudah saya terapkan di berbagai motor dengan gejala gangguan karbu yang susah di setting baik hori maupun kw oke terus dukung channel saya dengan cara like comment share dan juga subscribe oke makasih teman-teman